MINDFULNESS PRACTICE Mindfulness practice, kata itu sering digunakan untuk menggantikan kata meditation agar lebih diterima oleh masyarakat yang lebih luas. John Kabat-Sin di tahun 1979 memperkenalkan Mindfulness Based Stress Reduction di University of Massachusetts untuk mereka yang mengalami sakit kronis. Sejak itu, MBSR menjadi populer untuk diaplikasikan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan kerja, ketentaraan, penjara, bisnis, dan lain-lain. Kata Mindful sendiri sudah ada sejak tahun 1340 menurut Oxford English Dictionary. Meski demikian, artinya belum punya konteks dengan Buddhist teaching, yang memang berasal dari peradaban timur. Lalu, A Guide to Tranquil Wisdom Inside Meditation yang ditulis oleh American Buddhism Bantevi Malaramsi mendefinisikan mindfulness begini. Mindfulness means to remember to observe how mind's attention moves from one thing to another. Definisi mindfulness lain yang berkembang adalah, Mindfulness melatih otak, fokus hanya pada momen saat ini, bukan terjebak pada rumination yang berupa pengulangan pikiran kemarin dan esok. National Science Foundation menyebutkan setiap hari bisa ada puluhan ribu pikiran melintas di otak. 80%-nya adalah pikiran negatif. Dari seluruh pikiran itu, negatif dan positif, 95% pikiran kita adalah pengulangan dari pikiran kemarin. Mindfulness mengurangi rumination dan mendorong kita agar menyadari atau memikirkan apa yang sedang terjadi saat ini, termasuk menyadari adanya pikiran kita yang melakukan rumination. Menurut riset, pikiran negatif membuat kondisi otak menjadi kurang berfungsi maksimal. Apa saja akibatnya? Lihat video kami tentang meditasi yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!